selamat menikmati yang kita inginkan dibayangi wajahnya dan kita baca doa ya guys menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insyaallah tercapai bismillahirrahmanirrahim alright aku kasih waktu kalian 3 menit ya terima kasih oke kita mulai ya mami luki akan pilih deck deck 1 oke bismillahirrahmanirrahim kita lihat dengan energinya dia saat ini ataupun situasi ya energi orang yang kalian dilakukan oke 8 of wands oke disini dia lagi banyak masalah ya energi dia yang mana dia sebenar bergairah banget tentang percintaan ya dia memberikan cinta dengan banyak orang nih bukan hanya satu ya dia mengumbar percintaan tapi banyak sekali drama nih aku lihat banyak argumentasi dan tantangan buat dia challenges sehingga mau tidak mau dia harus endingkan semua hubungannya ya the lovers ini bukan hanya untuk twin flames tapi aku lihat juga dengan 8 of wands yang mana dia coba untuk mencari twin flames lain ataupun pasangan lain dengan fisik ya karena dia orangnya sangat bergairah tentang fisikal passionate banget kalau aku lihat situasinya memang lagi banyak drama ya banyak kekacauan banyak argumentasi sehingga dia harus endingkan hubungan ini yang mana hubungan ini ya tidak membuat dia bahagia ya dunianya dia menjadi berantakan situasi yang dihadapi sekarang banyak sekali kekacauan ya argumentasi dan pertengkaran ya disini ya satu sisi duel the fortune and disini aku lihat ada the ending ya high prices ini adalah pembayaran karma sih kalau aku lihat ya dari orang ketiga ini karmic relationship ya disini aku lihat dan banyak sekali hal yang harus dia pelajari ini adalah kebangkitan spiritual juga ya karena ada high prices yang mana ini adalah tentang apa yang dia jalani ya dia harus bisa sembuhkan dirinya sendiri karmanya dia sendiri ya perlahan demi perlahan ya disini ada night of pentacles yang mana dia harus bertanggung jawab ya tentang rahasia yang dia simpan selama ini dan dia juga harus belajar sabar dalam mencari masa depan karena dia orangnya tidak bisa belajar sabar ya aku lihat jadi situasinya dia saat ini banyak drama ya tentang percintaan dan ya dia ingin endingkan semua percintaan yang dia jalani sekarang ya energi bisa cepat dan lambat jadi jangan terlalu terpaku kita banyak berdoa aja yang terbaik dan insya Allah ini bisa risonis 90% ya kita lihat tulus atau pura-purakah dia mencintai kita ya di masa lalu ya selama bersama ya duel the fortune oke tulus atau berpura-purakah dia mencintai kita selama bersama nine of cups ace of wands kalian memang ditakdirkan untuk bersama ya sebenarnya jodoh tapi memang godaannya banyak dan kalau aku lihat disini memang kalian sama-sama harmonis sebenarnya ya kalau dibilang berpura-pura enggak juga kalau aku lihat karena memang benar-benar sama memulai sesuatu yang baru gairah dan juga penuh dengan harmonis penuh dengan chemistry penuh dengan kesabaran ini memang adalah hasil doa kalian bersama selama kalian belum bertemu ya jadi kalian memang dipertemukan oleh Allah ataupun takdir kalian karena karena selama kalian bersama ya two of wands seven of wands and justice eight of cups jadi gini dia mencintai kalian ini sebenarnya dia kecewa dengan masa lalunya dia dan dia coba untuk mengambil keputusan ya dalam memilih kalian nih sebagai tantangan dia hasrat ya tantangan jadi memang dia ada cinta juga ada hasrat seksual dengan kalian dan memang kalian ini disatukan untuk bisa belajar tentang spiritual perjalanan twin flames kalian ini yang aku lihat dan dia memang ada kegagalan ya karena dia ada triparty juga di masa lalu banyak kegagalan kebahagiaannya dia karena ada triparty ini membuat dia kecewa dan ketemu kalian ya ini membuat dia tertantang untuk adanya long term dengan kalian tadinya ya dan aku lihat memang hubungan kalian ini sebenarnya ya sama-sama saling cinta saling cinta tapi selalu banyak argumentasi ya untuk menjalani kesabaran hubungan ini karena memang kalian perjalanan twin flames banget kalau aku lihat karena dual fortune and the lovers yang harus di endingkan dulu tapi bisa kembali lagi karena disini aku lihat ini memang progress perjalanan tentang pembayaran karma kalian masing-masing di masa lalu dan kalian memang dipertemukan ya adalah sebuah takdir ini adalah progress kalian komunikasinya kalian juga sangat pesat sebenarnya kalau dibilang romantis bisa ya bergairah banget lah communicationnya dan kalau kalian bersama ini benar-benar apa yang kalian inginkan insyaallah tercapai tapi memang ini banyak sekali argumentasi banyak sekali perbedaan tentang seksual ya disini perdebatannya itu tentang hasrat seksual kenapa kemungkinan dari kalian bisa long distance sehingga ini menguji kesabaran kalian salah satu dari kalian untuk bisa menjalankan perjalanan twin flames karena the world ya the world itu kan sama eight of wands itu bisa perjalanan long distance ya dan ini pun nine of cups nya ini menuju ya perjalanan twin flames the journey ini perubahan ya tentang healing kalian berdua ya yang aku lihat so kita lihat lagi perasaannya dia ke kalian saat ini ya ini selamat dengan kalian the tower two of cups dia lagi sibuk dengan dirinya sendiri dulu ya kalau aku lihat dulu tapi dia mengingat kalian kok karena dia merasa hancur dengan kalian ada the tower two of cups and the emperor and four of wands tapi dia akan kembali ya perasaannya ke kalian ini masih ada masih ingin bersama tapi memang dia coba untuk menyaingi kalian nih itu untuk mensukseskan diri sendiri dulu the journey the lovers the nine of cups two of cups ini the journey nya twin flames ya dia merasa tertantang nih strange koneksinya kuat banget ya untuk mensukseskan kembali hubungan ini perasaannya dia ke kalian saat ini itu hancur ya tapi dia ingin bangkit kembali berantakan banget perasaannya dia ke kalian dan dia ingin kembali ke kalian tapi memang dia keras kepala ya orangnya gak suka diatur dia coba untuk mengontrol dirinya ya terutama tentang perasaan cintanya ke kalian tapi dia ingin menstabilkan kembali nih hubungan ini nanti yang aku lihat dia ingin reconciliation lagi karena kalian memang dipersatukan oleh ilahi nanti ya saat ini kan dia coba fokus kepada keuangan dulu ya yang aku lihat dan ini memang sudah suratan takdir ya kalian harus hancur dulu hubungan ini untuk membayar karma masing-masing dan jadi tetap cinta sama kalian kok tulus ini ya hanya situasi mungkin karena dia long distance ya dengan kalian sehingga banyak drama diantara kalian terutama tentang seksual diantara kalian ingin membuat kalian ingin mengendalikan hasrat salah satu pasangan karena long distance jangan sampai ada yang selingkuh tapi dia lakukan sendiri selingkuh ya karena dia ingin mengontrol tapi dia cinta sama kalian dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi dengan kalian nanti perasaannya masih ada kebahagiaan sebenarnya walaupun hancur ya komunikasi dengan kalian juga ending hancur tapi disini ada harapan spiritualnya dia pun coba untuk bangkit ya dari konflik batin dengan spiritualnya dia kalau aku lihat disini tulus atau berpura-pura kah dia mencintaimu tulus ya tulus tapi hanya karena egonya dia ya dia tidak menginginkan menginginkan lebih dari kalian tapi memang dia tidak mau dikontrol dia 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 tulus disini dan saat ini dia dengan orang-orang yang dijalani sekarang ini banyak masalah ya dan bisa ending komunikasi dengan yang lainnya oke yang aku lihat seperti itu hubungannya memang saling mencintai memang ditakdirkan bersama tapi memang banyak sekali argumentasi diantara kalian terutama tentang mengendalikan karena keseimbangan elemen keseimbangan elemen dari empat elemen dari dua insan menjadi satu sehingga banyak sekali perubahan yang harus dihadapi dengan sabar sedangkan dia orangnya tidak sabaran tidak suka dikontrol yang aku lihat seperti itu dia tulus kecinta sama kalian permasalahannya adalah the distance the long distance ataupun kesabaran yang lagi diuji ini bisa reconciliation semua tergantung dari kalian jangan mengharap dia kembali dulu ya tapi haraplah diri kalian ada perubahan untuk lebih bisa mandiri ya kalaupun dia ditakdirkan untuk kalian pastinya akan dipermudahkan oleh Allah tapi kalau dia bukan untuk kalian pastinya Allah akan memberikan lebih baik lagi daripada dia ya jadi fokus kebahagiaan kalian sendiri ya oke kita lihat tentang yang nomor dua kita lihat dengan situasinya dia saat ini situasinya dia saat ini banyak kecewa sebagian sebagian ada yang sudah bercerai dia sedih tentang perjalanan kebahagiaannya dia karena ada triparty dan dia belum bisa move on dari hubungannya kalian dia stres mikirin kalian nih depresi dengan dramanya karena dia selalu menghadirkan orang ketiga demi uang dan dia kekecewaan kekecewaan kegagalan kekacauan terutama dari pernikahan ataupun hubungan kalian ya karena ada perceraian ataupun perpisahan kita lihat dia sedih sih sebenarnya tapi ya dia harus terima perjalanan hidupnya dan ini membuat dia akan lebih dewasa situasinya dan dia akan perlahan-lahan belajar tentang kedewasaan terutama tentang spiritual yang harus dia pelajari dan aku lihat disini memang dia akan coba untuk mempertanggungjawabkan situasinya dia akan belajar belajar sabar belajar tentang kebijakan lebih dewasa belajar tentang komitmen ya disini situasinya nanti untuk dia kita lihat tulus kah atau berpura-pura kah dia mencintaimu selama bersama kamu eight of wands the will the fortune the lovers kalau aku lihat tulus ya tulus ini hanya perjalanan twin flames ujian kalian memang sudah ditakdirkan sama banget ini sama yang nomor satu ya eight of wands and the will the fortune and the lovers kalian memang ditakdirkan untuk bisa bertemu kalian memang sebenarnya kalian bahagia aja sih keuangan juga oke ya selama bersama keberuntungan selalu ada tapi memang godaannya banyak ini membuat kalian harus belajar tentang pembayaran karma di dalam perjalanan twin flames sebagian dari kalian juga ada yang long distance ditakdirkan ya ini membuat kalian belajar sabar belajar menjaga hubungan dan ini juga ditakdirkan buat dia adanya kekacauan dalam kehidupan dia ya karena dia memberikan perhatian dengan orang lain selama bersama kalian dia memang fokus tentang keuangan ya selama dengan kalian ya kalau aku lihat sih fisik ya tulus sih tulus tapi dipikirkan hanya uang bukan cinta jadi kalau aku lihat disini 50 50 50 ya karena dia pun masih belum bisa move on dari tripartinya kayaknya dia depresi banget nih setelah pisah dengan kalian dia pusing ternyata kalian lah yang tulus mencintai dia bukan dia ya bukan dia jadi selama pacaran dengan kalian ataupun nikah dengan kalian ya dia kayak mencari keberuntungan dari kalian tapi dia juga berusaha memperbaiki image nya untuk adanya koneksi dengan kalian perjalanan twin flames tapi disini memang penuh ujian ya ini adalah karma buat dia sih kalau aku lihat dari tripartinya dan dia harus belajar karmanya ini kacau banget makanya dia akan coba untuk mempertanggungjawabkan kembali ya belajar tentang koneksi twin flames ini untuk union sama kalian tapi ya itu dia energinya lambat prosesnya dan dia harus belajar bijak ya untuk komitmen mau diperbaiki atau tidak selama dengan kalian juga dia selalu communication dengan orang lain ya memberikan harapan hasrat kita lihat perasaannya dia ke kalian saat ini perasaannya sulit ya untuk mengungkapkan cinta sama kamu karena dia selalu memanipulasi keadaan jadi kalau dia bilang ya bilang 50-50 setengah-setengah dia bisa aja memanipulasi tapi ketika bersama kalian itu dia nyaman disukses tapi dia gunakan kesuksesannya dia itu untuk mengombar janji lagi dengan orang lain terutama tentang fisik perasaannya dia ke kalian saat ini dia merasa keblok ya untuk bisa komunikasi dengan kalian dan dia beban banget ketika dia menghadapi kenyataan dan hubungan kalian juga keblok ya untuk adanya komunikasi karena karmanya ini membuat dia banyak sekali beban tertekan terutama tentang triparty dia menyesal si ada dia memang ingin kembali sama kalian nantinya tapi ya sia-sia ya pada akhirnya dia akan meninggalkan kalian lagi karena ego dia selalu ingin mendapatkan semua yang dia inginkan walaupun itu gak bisa buat dia bahagia yang penting gue dapet gitu aja dan ya dia tetap untuk menjaga image ya tapi memang dia selalu memanipulasi perasaannya dengan pekerjaan karena dia selalu menduakan kalian ada sebuah kehancuran ya dia tetap bermain kok ketika kembali dengan kalian immature banget buat apa ini jelas banget ya ini orang bukan hanya 50 ya bisa 70% manipulasinya ketika dia sudah bahagia dengan kalian ada keberuntungan tapi dia sia-siakan sehingga ya dia tidak merasakan keberuntungan itu sendiri karena dia selalu gunakan untuk orang lain ini membuat dia beban ya tentang perjalanan Twin Flames untuk Union karena tertekan dan dia harus bisa membayar karmanya dia sendiri mau tidak mau mulai bagaimanapun ya karmanya harus dia bayar dia harus perbaiki perlahan demi perlahan dan aku lihat memang dia takut ya untuk bisa komunikasi kembali lagi sama kalian makanya dia pendam perasaannya dan dia coba untuk blok walaupun sulit ya untuk ngeblok kalian tapi dia harus tinggalkan sekarang dia memendam perasaannya walaupun dia gak bahagia dengan pilihannya sekarang dia pendam perasaannya tentang kalian karena dia selalu bermain-main tentang spiritual dan juga kebangkitan walaupun dia sudah hancur dia bangkit tapi main-mainin lagi karena jiwanya immature childish ini pembayaran karamanya berat banget yang nomor dua dan banyak masalah banyak tertekan juga tentang pembayaran karma ya aku lihat sih memang dia hanya mengejar fisik dan materi dia selalu mengumbar cinta dengan orang lain selama dengan kalian beralasan kerja ya gue akan perbaiki tapi ya begitu aja terus berulang dia tau sia-sia mendapatkan apa yang sudah dia inginkan ujungnya dia pendam sendiri perasaan itu walaupun kalian bersama lagi reconciliation banyak sekali tertekan ya terutama dalam komunikasi kalian banyak masalah lelah juga capek ini akulah seperti itu oke so untuk yang nomor 2 tulus kah atau pura-pura kah dia mencintaimu 70% manipulasi oke kita lanjut ke nomor 3 kita lihat dengan situasinya dia saat ini wow situasinya dia ya dia lagi fokus keuangan dan juga seksual ya dengan orang-orang yang dia rahasiakan dan situasinya ini penuh dengan marah dendam juga toxic banget hubungannya ini akulah juga karmic relationship ya hubungannya dia dengan orang yang dia jalani sekarang karena hanya seksual dan juga penuh dengan dendam marah disini mereka akan banyak sekali masalah tentang keuangan dan juga hubungan badannya nah ini membuat mereka banyak sekali manipulasi satu sama lain karena ya dua-dua yang dia lakukan disini situasinya dia coba untuk menyendiri ya dan dia fokus tentang keuangan tapi dengan hubungan dia hanya inginnya fisik aja ujungnya uang dengan orang yang dia jalani sekarang situasinya karena dia juga memakai orang pinter nih untuk mendapati hasratnya yang dia pikirkan hanyalah dua hal itu fisik dan uang bukan cinta ya karena semuanya penuh dengan nafsu nafsu sesaat ya karena dia tahu dia kecewa dia kecewa sendiri dengan narsisitinya dia permainannya dia ya dia kecewa dan dia tahu kalian sudah banyak kecewa dengan dia dan dia belum bisa move on dari kalian begitu pun kalian sama masih belum bisa untuk melupakan kita lihat tulus atau pura-purakah dia mencintaiku selama bersamaku tulus atau berpura-purakah ada cinta ada hasrat ada permainan juga kalau aku lihat disini ini 50% dibanding tadi sama yang nomor 2 ya nomor 2 70% manipulasi disini 50% 50% karena 12 cups the magician six of swords and the knight of wands ini jelas banget tadinya dia berpetualang ya dengan kehidupannya dia tapi ketemu dengan kaliannya tadinya permainan tapi ternyata kalian adalah soulmate nya dia adalah twin flame nya dia tapi dia masih suka berpetualang ya dari hubungan kalian dia juga selalu trik hubungan ini sebenarnya dia juga cinta sama kalian ya sayang dan ada keberhasilan tentang keuangan dia juga tapi dia gunakan untuk kepuasan dia sendiri ketika sukses bersama kalian dan dan disini banyak sekali kebohongan digunakan untuk addiction nya dia bisa dengan seks apa namanya fisik ya addiction nya drugs segala macam disini jadi sebenarnya sama kalian juga coba untuk belajar damai ya dari toxic dirinya tapi gak bisa lepas dari toxic nya kalau aku lihat dan dia pun coba untuk meminta orang pinter ya untuk memanifasti lagi permainan dia dengan bisa kembali dengan kalian bisa dengan orang pinternya dia minta bantuan tapi memang energinya selalu datang dan pergi gak ada kepastian gak ada ketetapan hanya petualangan dia karena dia orangnya berani mengambil resiko ketika dia menginginkan sesuatu disini kalian juga sama-sama mengoreksi diri sih sebenarnya hubungan ini dan memulai sesuatu yang baru dengan penuh permainan juga satu sama lain dan hubungan ini adalah perjalanan twin flames yang mana penuh dengan toxic juga tapi karmanya ini memang belum ada kalau aku lihat belum terlalu ada masih penuh dengan gairahnya dia karena yang dia pikirkan hanyalah uang sekarang ya dia kecewa karena dia mengabaikan kalian demi orang lain dan sekarang dia coba berpikir fokuskan dirinya pada karirnya walaupun belum jelas tapi dia gunakan kesendirianya ini untuk mencari uang dari pasangan lain ke pasangan lain kita lihat kita lihat perasaannya dia ke kamu saat ini ini kalau aku lihat disini tulus atau pura-purakah dia sama kamu selama dengan kamu 50% ya aku lihat beda dengan yang nomor satu nomor dua lebih parah kita lihat perasaannya dia ke kamu saat ini ya perasaannya dia ke kamu ya dia akan mencoba untuk mencari tahu informasi untuk memulai sesuatu yang baru juga dan dia coba untuk mengendingkan defensifnya yaitu tentang ketakutan dia sendiri jaga jaraknya dia dicoba untuk mengendingkan dan memulai sesuatu yang baru karena dia melihat kalian sudah dewasa dia hancur sebenarnya karena melihat kalian sudah happy kalian juga sudah bisa membawa diri ya perasaan kalian ini membuat dia akan mencari tahu informasi tentang kalian dan mencoba untuk mengendingkan on off nya kalian perasaannya dia sebenarnya masih ingin memperjuangkan tapi sia-sia karena dia selalu berbagi dengan orang lain di sini sehingga yang dipikirkan hanyalah uang sekarang bukan cinta dia selalu berbagi dengan orang lain dan tidak pernah cukup tidak pernah ada kata bersyukur untuk apa yang dia miliki ya dan dia coba untuk gunakan alam bahasa agar juga untuk bisa ketemu dengan kalian di dalam mimpi tapi sia-sia yang digunakan dia juga meminta orang pintar juga ya untuk bisa union dengan kalian tapi ya dia tidak merasa bahagia dan ya dia memulai sesuatu yang baru itu penuh dengan permainan jadi sebuah percintaan itu bagi dia sekarang sekarang ya itu ya hanya untuk uang aja kestabilan keuangan kalau gak stabil keuangan dia gak akan terus bersama dia akan mencari yang lain lagi dan ya dia akan berpindah dari cinta lain ke cinta lainnya lagi untuk mencari keseimbangan mencari kestabilan terutama tentang keuangan dia dan dia selalu memberikan harapan baru dengan orang baru terutama dengan gairahnya dia kepalsuannya dia kebohongannya dia ya tentang bersetubuh disini sehingga dia selalu berpetualang ini orang toksik banget ini nomor tiga yang aku lihat memang ada keinginan untuk kembali union sih ada aja tapi memang penuh perjuangannya karena dia coba untuk menstabilkan keuangan dulu nih dia harus berdamai dengan permainan dia sendiri karena apa yang dia usahakan ya semuanya demi nafsunya dia hasratnya dia dan dia gunakan semua addictionnya ini kebisaannya dia petualangan dan juga tentang nafsunya dia ini untuk orang baru ini demi uang demi kestabilan demi kehidupan baru ya jadi gak ada kebahagiaan sih kalau aku bilang dalam kehidupan dia gak ada itu pun dengan orang yang dia jalani fisik dan juga banyak marah banyak dendam banyak kesal semuanya ya argumentasi terutama tentang keuangan ya disini karena dia selalu menggunakan orang pintar juga untuk bisa menarik perhatian orang kedua dia juga menyimpan rahasia dengan orang-orang yang dia jalani sekarang sehingga akan banyak masalah toksik dalam kehidupan dia ya ya aku lihat disini pun sia-sia yang dia dapati dari orang baru semuanya uang semua ya harapannya sama kalian bersama juga sia-sia karena dia selalu berbagi dengan orang lain perasaannya karena dia pikir yaudah percuma lah gitu kan bersatu lagi tunggu butuh uang gitu waalaikumsalam so aku harap ini bisa reshari buat kita semua ya dan jangan lupa di subscribe di like dan di komen di channel aku lagi terasa pesen take care of you guys terima kasih